Jago kedua jili 17. Ketika tiang giyok siuman dan tersadar ia dapatkan dirinya terikat di sebuah tiang. Remang-remang ia melihat sinar obor masuk ke tempatnya. Sewaktu ditegasi ternyata ia berada dalam ruangan seperti sebuah kamar penjara karena terlihat di sampingnya jeruji besi yang berbentuk kotak-otak persegi 4. Tubuhnya diikat di tiang itu dengan tali dadung yang besar-besar dan kuat hingga ia tak mungkin memutuskannya dalam keadaan tak bertenaga ini. Sampai saat itu dirasakannya tenaganya belum pulih walau sebagian saja. Rupanya pengaruh obat lius yang disemburkan oleh si Raja Iblis sendiri sangat kuat sekali berbeda dengan murid-muridnya. Hanya Hun Chue C. Moong sendiri yang akan tahu rahasia ini apa sebabnya. Sebagai seorang yang licik, keji dan ganasya tak pernah menurunkan kepandainya 100% kepada murid-muridnya. Maka begitu pula terhadap racun atau obat pembius yang digunakan dalam Hun Chue I-nya. Walau benar kemudian murid-muridnya rata-rata pandai menyemburkan asap dengan pipanya bahkan ada yang lebih mahir dalam care penyemburannya namun daya kerjanya tidak sehebat milik gurunya karena hanya Moong yang tahu ramuan apa yang digunakan untuk pipanya sendiri. Jauh lebih lihai beberapa lipat dibandingkan dengan murid-muridnya. Hanya tiga kali semburan tiang giyok dibuatnya pingsan tak siuman-siuman lagi untuk beberapa lama. Si pedang kilat pejamkan matanya kembali dan mulai kerahkan tenaga. Ia salurkan hawa murninya menurut ajaran yang diberikan gurunya tiangit cinjin dalam mengatur hawa pernafasan. Segera ia rasakan sebuah hawa hangat menjalari seluruh tubuh yang membuat tubuhnya ini semakin segar dan tambah nyaman. Perlahan-lahan ia desak tenaga itu agar merata menyusuri ke sekujur tubuh. Ketika pernafasannya mulai teratur lagi seperti biasa, tenaga murninya juga telah lancar kembali sebagaimana asalnya. Keringat berketes-ketes dari dahi namun tiang giyok merasakan dadanya jadi longgar. Keadaan kamar pun agak segar dihirup dibandingkan rasa pengap tadi yang membelanggunya. Dalam samar-samar kegelapan itu matanya mulai bisa membedakan dan melihat jelas ke sekitarnya. Di sebelah ruangannya masih ada beberapa kamar yang macamnya mirip dengan tempatnya terikat sekarang. Jadi benar-benar ini sebuah ruangan penjara. Hanya yang mengherankan mengapa tak ada sinar matahari masuk hingga di ujung gang yang membelok itu perlu dipasang obor yang sinarnya remang-remang nampak. Dari jauh mirip bagaiklah kliknya sebuah pelita. Baru saja ia hendak berpikir untuk memecahkan keheranan tersebut dari balik gang itu terdengar suara ribut-ribut dibarengi munculnya beberapa orang yang mendatangi ke arahnya. Masukkan ke kamar penjara tanah nomor dua terdengar perintah seseorang dengan lantang. Baru tahu rasa dia sekarang. Kedengaran pula suara orang mengiakan serentak. Kemudian masih ada beberapa makiannya yang kurang jelas. Eh, penjaga. Coba periksa juga apakah tawanan di kamar satu sudah sadar, kalau bangun cepat kasih laporan sama tayong suara orang pertama memanggil kemudian berlalu. Baik menyahuk orang yang diperintah. Kemudian tindakan-tindakan kaki itu makin mendekat. Waktu Tiang Giyo mencoba melirik ia jadi prihatin, beberapa orang anak buah si Raja Iblis tengah membawa tubuh si Nona yang bertempur bersamanya tanpa berdaya sama sekali. Agaknya Nona itu pingsan karena dua orang yang terdepan menyeret tubuhnya dengan masing-masing memegang bawah ketiaknya. Rambutnya kusut tak karuan sedang pakaiannya pun sembrono asal saja. Terang ia telah mendapat siksaan yang tak enteng seperti juga dirinya. Hanya karena ia masih terbius sampai saat itu ia tak sampai mengalami diseret di hadapan si Raja Iblis berpipa. Namun dari rasa-rasa asin yang dicicipi di lidahnya barusan ia tahu pelipisnya telah terluka yang mengucurkan darah, mungkin akibat ujung cambuk yang pernah dipakai untuk menyadarkannya tanpa hasil. Segera terdengar suara kunci pintu dibuka, kemudian tubuh si Nona didorong begitu saja ke dalam kamar sebelahnya hingga dia jatuh mendeprok menelungkup ke lantai. Pintu kamar penjara lalu dikunci kembali. Keempat orang penjaga itu segera menghampiri ke kamar Tiang Giyok. Yang seorang menyuluhkan obornya ke dalam kamar melalui jeruji kotakan penjara. Si pemuda cepat-cepat meramkan mata pura-pura belum sadar. Heran belum ada tanda-tanda terbangun juga. Apa sudah mampus orangnya bertanya orang ini? Hektometer. Jangan semelarangan bicara, kalau Tai Ong berkata pasti tidak bersalahan. Orang ini cuma pingsan, hanya heran seharian sampai malam ini ia belum sadar juga. Nyata semiuran asap Tai Ong memang hebat luar biasa dan tanpa tandingan. Murid-muridnya saja yang bisa jadi korban keganasannya, berhadapan dengan Tai Ong sebaliknya ia tak bisa berkutik apa-apa. Orang tua itu bilang kemungkinan sampai sehari semalam pengaruh obatnya baru bisa hilang. Kalau ia tersadar sebentar tengah malam atau fajar biarkan saja, besok pagi baru kita hadapkan anjing ini ke muka Tai Ong. Bersamaan habisnya ucapan itu abor pun ditarik keluar. Kemudian derap-derap langkah kaki mereka makin menjauh. Ketika palingkan kepala tiang giyok hanya melihat belakang punggung para penjaga itu yang memblok di tikungan dan kembali ke gelapan samar-samar sinar obor dari jauh merajai lagi keadaan sekelilingnya. Jadi hari telah malam ia mulai berpikir sendirian bagaikan melamun. Seharian itu ia pingsan karena pengaruh obat. Bius dan baru saja sadar beberapa saat yang lalu. Kini ia bersama si gadis yang belum diketahui bagaimana nasibnya berada di sebuah penjara di bawah tanah. Yang terang keadaan gadis itu pasti masih hidup. Mungkin mereka berada dalam perut gunung. Mereka dikurung dalam penjara batu yang nampaknya kokoh-kokoh karena batu gunung bersama penjagaan yang ketat pula. Ruangan kamar-kamar penjara ini buntu dengan hanya ada satu jalan keluar yang tentu pula menjurus ke atas permukaan tanah. Bagaimana ia bisa lolos dari situ sekarang? Ini yang menjadi tanda tanya. Seandainya ia bisa memutuskan tali-tali dadung yang mengikatnya ke tiang itu ia pun harus menerobos penjagaan dengan membunuh orang-orangnya kalau mau lolos keluar. Mungkin sebelum ia berhasil pertempuran hebat tak bisa dihilangkan lagi dan bala bantuan pun keburu tiba dengan kemungkinan ia tertawan kembali oleh si Raja Iblis. Tiang Giok termangu-mangu sebentar. Gadis di sebelah kaki tangannya merdekat tanpa tali pengikat apapun pada anggauta badannya. Tadinya ia berniat memanggilnya, namun ia batalkan maksud itu. Agaknya nona tersebut tak sadarkan diri karena mengalami siksaan keji yang berat. Bahkan beberapa lama mungkin dia masih terus akan pingsan. Diam-diam tiang Giok mulai kerahkan tenaga buat memutuskan tali dadung pengikat dirinya. Tanpa ribut-ribut ia ingin berhasil lolos dulu dari kamar penjara ini dengan tak menimbulkan kecurigaan pada para penjaga di sana. Ini yang penting lebih dahulu, perkara bagaimana nanti melarikan diri dari penjara tersebut itu urusan belakangan. Demikianlah si pedang kilat beberapa lama berkutatan kerahkan tenaganya untuk melepaskan ikatan itu. Namun sampai badannya gemrobios oleh keringat ikatan ini belum bisa terlepas juga. Hanya ada hasilnya sedikit tali-tali pengikat itu sekarang agak kendor dibandingkan ketatrat pertama akibat seringnya ia menggerak-gerakan anggauta tubuhnya. Bahkan paling akhir tiang yang dipakai mengikat yang menyangga lantai dengan langit-langit kamar penjara terlepas dari tempatnya dan bergantung-gantung di belakang punggungnya. Sebelum tiang giyok sempat berpikir apa yang hendak dilakukan tiba-tiba telinganya yang tajam mendengar suara gedabugan benda jatuh perlahan. Ketika ia berpaling mengawasi keluar kamar penjara segera terlihat menerobos sebuah bayangan hitam berlari-lari ke arahnya. Gerakan orang itu gesit dan enteng sekali pertanda ilmu kepandainya yang tinggi. Cepat sekali orang itu telah sampai di muka kamar tiang giyok ditahan. Ia tak bisa heran lagi ketika mendadak orang itu mengayunkan senjatanya membaco ke pintu kamarnya yang terkunci. Sekali tabas bagian selot kunci ini terpaperas putus. Kemudian dengan ujung pedangnya orang ini mencungkil sedikit dan tendangan yang menyusul membuat pintu kamar penjara itu terbuka menjeblak. Masih terbengong bingung mengawasi, tiang giyok tahu-tahu rasakan tali dadung yang mengikat sekujur tubuhnya diputuskan dengan pedang tajam dari orang yang baru datang hingga merdekalah ia sekarang. Baru. Sekarang tiang giyok bisa memperhatikan dengan seksama kepada si penolong, namun ia tak tahu banyak. Seluruh tubuh orang itu diselubungi oleh pakaian hitam yang biasa dipakai untuk orang bekerja malam, bahkan mukanya pun ditutup oleh selapis kain hitam. Hingga hanya matanya saja yang tak nampak jelas, lebih-lebih di gelapan sinar yang remang-remang. Tanpa bicara sepatah pun orang itu memberikan isyarat dengan tangannya agar ia keluar dan mengikutinya dari belakang. Sebelum sempat ia menyahut tubuhnya telah melesat. Kemuka dari mana asal datangnya, sekejap saja telah sampai di tikungan lorong. Tak ragu-ragu lagi tiang giyok pun berlari-lari mengikuti, dengan cepat ia bisa menyanda orang untuk membuntutinya. Benar saja setelah membelok ke lorong tak lama terdapat undakan batu yang menuju ke sebuah pintu besi kokoh. Agaknya inilah jalan lolos ke atas yang merupakan pula jalan menuju ke permukaan tanah. Pintu besi itu terbuka separoh, tampak keempat penjaga rebah menggeletak dua di dalam dan dua di sebelah luar. Mungkin akibat totokan dari si orang berkerudung hitam yang saat itu tubuhnya telah keluar melewati pintu ruangan penjara tersebut. Namun ketika tiang giyok hampir mencapai pintu ini ia baru teringat kepada si nona yang dipenjarakan di kamar sebelahnya. Hatinya tercekat, ia jadi merandek di ambang pintu yang terbuka sebelah ini dengan sanksi dan hati bimbang. Seperti merasakan penolong berkerudung itu berpaling dan matanya menatap tajam kepada si pemuda. Ada kawan kunona yang tertawan di kamar sebelah, kita harus segera menolongnya, berkata tiang giyok sambil membungkuk memeriksa keempat penjaga yang tingsan. Kunci itu tidak terdapat pada mereka, disimpan oleh Hun Cue E Moong sendiri. Kita tidak bisa menolong dengan selalu membawanya, penjagaan sangat rapat. Untung-untungan sekarang kalau kita bisa lolos dari kepungan yang menghadang kita di setiap tempat orang itu bicara seperlahan mungkin tapi jelas terdengar nadanya gugup. Tiang giyok mendongak, ia melengak karena mengetahui suara itu adalah dari seorang perempuan. Dan rasa-rasanya ia pernah mendengar, hanya ia tak mempunyai kesempatan buat memperhatikan. Kaugu. Tapi belum kata itu dilanjutkan si penolong telah berlari memburu ke muka bagaikan kegesitan seekor binatang buas menghadapi mangsanya. Cepat dia bersembunyi di tempat yang teraling. Tak lama muncul dua orang penjaga yang membawa tumbak menuju ke arah mereka. Tiang giyok tak mempunyai waktu lagi untuk bersembunyi atau menutup pintu penjara yang terbuka sebelah itu. Maka ia hanya mengawasi dan menanti apa yang bakal terjadi saja. Agaknya kedua orang yang baru datang itu pun merasa heran, bergegas mereka bertindak menghampiri buat memeriksa. Namun apa yang diperhatikan hanya keadaan yang dihadapan matanya tanpa sadar bahaya yang mengancam. Sebelum mereka melihat jelas wajah si pedang kilat sebuah bayangan hitam telah menubruk dari tempat persembunyiannya yang langsung mengirimkan totokan maut di jalan darah tantionghiat di dada mereka yang merupakan tempat kematian. Karena tegangnya totokan yang di sebelah kanan meleset dan orangnya tidak mati seketika melainkan menggelepar-gelepar sambil berusaha untuk berteriak. Beruntung si penyerang telah memburu menututi dan memberikan tutukan yang kedua kali yang merupakan tutukan terakhir penamat riwayat si korban. Boleh dikata hampir tak bersuara kedua orang telah menggelep tak tak bernyawa karena sekali serang itu. Kemudian setelah berpaling menoleh sebentar pada tiang giyok orang berkerudung tersebut jejakan kakinya melompat dan berlari-lari ke depan. Apa boleh buat tiang giyok pun menelat contohnya dan segera memburu agar tak kehilangan jejak. Ruangan itu merupakan pula sebuah terowongan gua yang lebar dan tampaknya berasal dari sebuah gunung. Dengan cepat gua itu telah ditinggalkan oleh kaki tiang giyok. Di tempat-tempat yang merupakan pos penjagaan tentu penjaga jaganya telah ditotok rebah oleh si orang yang berkerudung hingga lelua salah pelarian si pedang kilat. Dengan memperhatikan kelebatan-kelebatan bayangan hitam yang diikutinya di muka tiang giyok tahu ke arah mana yang harus dituju. Segera setelah keluar dari gua itu ia telah berlari-lari di lereng yang merupakan jalanan di kaki gunung. Gelap malam yang turut menyembunyikan dirinya membantu ia tak sampai bersomplokan dengan para penjaga atau diketahui oleh yang sedang meronda. Kira-kira sepemakan nasi tiang giyok telah meninggalkan tempat-tempat yang selalu penuh dengan penjagaan-penjagaan dan mendapatkan dirinya berada di sebuah jalanan yang berbatu-batu dan kian lama kian melebar. Waktu ditegasi bayangan yang selalu diburunnya nampak dalam sinar kegelapan malam di muka. Kini mereka mungkin telah berada di daerah yang dapat dikatakan aman. Ia pun tak perlu takut lagi kepada penjaga-jaga jika ada yang menghadangnya. Di tangannya tergenggam sebatang pedang yang sempat disembatnya dari seorang penjaga yang telah direbohkan penolongnya. Setelah berlari-lari lagi sesaat tiang giyok dapatkan ia seperti melewati jalanan rahasia seperti apa yang diceritakan si tukang sob. Dan benar saja tak lama ia dapat mengenali tempat yang dipakai pertempuran kemarin malam antara si Nona dengan kedua orang di pos penjagaan kelima. Diingatkan si Nona ia segera kerahkan segenap tenaganya ke kaki untuk berlari-lari. Sebentar saja ia telah dapat memburunya hingga jarak mereka makin dekat. Nona, tahan tiang giyok berseru sambil mempercepat larinya. Namun bayangan itu tidak menghentikan kakinya bahkan berlari-lari makin kencang bagaikan melayang-layang. Nyata dia mempunyai ginkang yang tidak kalah di bawah si pedang kilat. Cepat mereka telah berlari-lari keluar lembah. Nona tunggu dulu. Aku mau bicara denganmu kembali pemuda itu berteriak. Baru sekarang si penolong di muka memperlambat tindakannya. Tak lama pun tiang giyok telah dapat menyandak sampai. Di tanah datar yang berbatu kerikil di depan tiba-tiba bayangan itu menghentikan langkahnya sama sekali. Ketika dia berpaling tiang giyok jadi terbelalak matanya. Di keremangan sinar malam yang telah larut dan hampir menjelang pagi ia melihat gadis itu telah membuka kerudungnya yang tadinya membungkus rapat dirinya. Dan ah, kini nampak sebuah wajah yang cantik. Jelita mengulung senyum yang selalu dirindukannya di kalah hatinya sedang senduh. Siapa lagi orangnya kalau bukan Yali Kiong Chu yang ayu rupawan? Kau, kau engkau hanya itu yang sanggup keluar dan mulut si ajago termuda. Dari tiang yang pei. Ya, si Aumoi berkata Yali Kiong Chu lirih. Jadi-jadi yang selama ini menolong diriku adalah engkau menegas tiang giyok. Si gadis hanya mengangguk kemudian tertunduk. Mengapa engkau tidak sudi memperlihatkan muka kepadaku selama ini pemuda itu mencoba membuka percakapan. Kukira Inko selama ini justru telah melupakan diri si Aumoi yang tak berarti, menyahut si gadis malu-malu. Ah masa? Benar-benarkah kata-kata Inko itu Yali Kiong Chu menunduk makin dalam. Beruntung sinar malam mengelamkan wajah si gadis, kalau waktu itu siang hari tiang. Giok pasti akan melihat perubahan wajahnya yang memerah. Angin malam menerpa mereka dan mempermain-mainkan rambut Yali Kiong Chu yang indah dan berikal. Tapi si pedang kilat cepat menyadari tugas tanggung jawabnya maka mengapa ia mengejar gadis ini. Kita tidak dapat lama-lama begini, masih ada waktu untuk kelak kita jalan bersama-sama. Yang paling perlu kita sekarang menolong jiwa seorang, ia berkata tetap. Namun Yali Kiong Chu tidak menjawab melainkan tertunduk. Ada apa? Engkau keberatan tiang Giok bertanya tak lampias. Si gadis menggeleng, tapi sepatah kata pun tak keluar dari mulutnya. Kalau begitu apa kerjamu di sini ragu-ragu ia bertanya kembali. Tiga hari yang lalu rombongan guru Xiaomoi berlalu ke arah timur, pertama-tama yang dituju adalah untuk menjumpai Hun Chue Emo Ong, Yali Kiong Chu menengadah memberikan keterangannya. Karena ditugaskan sesuatu hal maka Xiaomoi terlambat dan menyusul kemudian. Dalam perjalanan kemari hati Xiaomoi berpikir justru inilah kesempatannya buat memisahkan diri dengan mereka. Kini bisa bertemu dengan inko hatiku makin tetap buat meninggalkan segala kejahatan. Maka pertama-tama jalan yang paling selamat adalah meninggalkannya sejauh mungkin. Hati tiang Giok bergetar ketika gadis itu menghentikan kata-katanya. Ia hanya bisa mengangguk tanpa sanggup berpikir seketika. Dua hari yang lalu Xiaomoi tiba di sini, tapi rombongan suhu telah berlalu dan berangkat menuju siang-yang. Terpaksa di sini Xiaomoi jadi tamu uncu ee moong semalam, justru kebetulan malam kemarin ini Xiaomoi berhasil membantu inko dari keroyokan si huas hiu. Maka besoknya Xiaomoi memperingatkan agar hati-hati dari kaki tangan dan anak buah moong. Tadi pagi Xiaomoi telah berpamitan untuk melanjutkan perjalanan ketika mendengar berita ditangkapnya inko. Pura-pura Xiaomoi turun gunung dan mencari tempat berlindung di rumah penduduk untuk malam ini menolong inko dari ancaman bahaya. Kini inko telah selamat. Legalah hatiku ini Yali Kiong Chu menunduk kembali. Tiang Giok terhenyak, dadanya terasa berdesir kembali. Tak percumalah ia jatuh hati kepada gadis elok ini, Yali Kiong Chu di samping itu ternyata mempunyai kelebihan sebagai seorang wanita yang perasa dan memberikan harga diri seorang pria. Oleh karenanya ia jadi ragu dan berbimbang hati. Keselamatan Yali Kiong Chu pun perlu diperhatikan bukan hanya keadaan si Nona Sembrono saja yang mencari celaka sendiri sejak semula. Untuk sesaat ia hanya bisa layangkan pandangannya ke arah kejauhan. Maafkan Xiaomoi, Xiaomoi tahu hati inko amat mulia. Tetapi penjagaan di atas memang keras. Lagi pula Xiaomoi telah mulai dicurigai Hun Chue Emoong, maka Xiaomoi harus lekas-lekas meninggalkan tempat ini. Belum tahu kalau kemungkinan suhu berada di sekitar dekat sini, kalau ketahuan pasti Xiaomoi sukar diampuni, hati-hati gadis itu berkata perlahan. Namun karena ini justru menyentuh di hati terdalam dari si pemuda. Ia sendiri mengetahui perkataan Yali Kiong Chu itu sungguh-sungguh karena melihat kenyataan penjagaan yang ketat dari sarang Hun Chue Emoong. Kalau dia tidak mengetahui dengan pasti jalanan rahasia yang harus ditempuhnya pastilah usaha untuk menolong ia dari penjara di bawah tanah akan sia-sia, jangan-jangan kepergok sebelum berhasil sampai di tempat tujuan. Jadi beralasan untuk meninggalkan si Nona yang masih pingsan dalam kamar penjara daripada membawa-bawa membopongnya yang mungkin hanya menimbulkan penyakit hingga mereka sendiri juga sukar meloloskan diri. Tapi jiwak satrianya tetap bergolak, biar bagaimana ia harus kembali untuk menolongnya betapapun resiko yang akan dipikulnya. Kalau ia telah mengetahui keadaan Nona itu, ia tak dapat berpeluk tangan lagi atau mengelak ingkar dari sikap seorang lelaki sejati. Maka ia tak mau tenggelam dalam lamunan berlama-lama lagi. Jalan terbaik yang harus ditempuh sekarang adalah sebaiknya engkau kembali ke tempat asalmu di luar tembok besar dan menyembunyikan diri sementara kalau sampai gurumu mencarinya. Betapapun engkau tak bisa melawan gurumu sendiri selain bukan tandingan mereka. Kedua iblis itu harus dinyahkan dan inilah tugas kami dari golongan putih dan yang menjadi cita-cita utama kaum tiang yang pay. Kalau keadaan telah memungkinkan dan suhu mengijankan begitu selesai tugas yang aku emban aku akan mencarimu, tiang giyok utarakan gagasannya. Betulkah kata inko ini sungguh-sungguh terhibur Yali Kiong Chu? Sudah tentu menukas si pemuda tegas. Dan inko akan datang mencariku di alasan gadis itu tersenyum dengan matu yang berkilat-kilat. Aku pasti kesana suatu hari untuk menjenguk Yali Moimoi, tiang giyok angsurkan tangannya untuk menggenggam kedua tangan si gadis. Sebaliknya Yali Kiong Chu pun balas menekan erat dan mandah kedua tangannya berada dalam genggaman si pemuda yang jadi pujaan kalbunya. Matanya memancarkan sinar kebahagiaan yang tiada taranya. Mereka berpandangan dan saling tersenyum percaya dan hati yang bungah. Demikianlah akhir perpaduan kasih mereka tanpa roman-romanan murahan dan cinta picisan. Kasih sayang mereka adalah sesuatu yang mesra dalam kalbu kedua insan Tuhan ini. Aku akan meminjam sesuatu dan Moimoi sekarang, tiang giyok lepaskan genggaman tangannya perlahan. Apakah itu tanya Yali Kiong Chu? Pedang pusak kamu, tak bisa tidak aku harus kembali untuk menolong tawanan di penjara itu. Inilah keharusan ajaran dari partaiku. Begitu selesai aku akan segera meninggalkan tempat ini menuju ke timur untuk menunaikan tugasku, baru kembali ke gunung. Mudah-mudahan aku bisa secepatnya menyusul ke alasan. Engkau segera berangkat sekarang juga meninggalkan tempat ini tanpa tunggu-tunggu. Pedang itu aku pinjam dulu dan dikembalikan setelah kita berjumpa nanti, Yali Kiong Chu mengangguk dan serahkan pedangnya pada si pemuda. Sebaliknya tiang giyok pun berikan pedang yang disembatnya tadi sebagai tukaran. Hatinya jadi tambah mantap kini untuk kembali meluruk ke sarang Hun Chwee Moong, syukur kalau ia bisa mendapat kembali pusakannya tiang yang kiam. Waktu ia mengawasi pada Seng kekasih agaknya Yali Kiong Chu ingin mengutarakan sesuatu namun ragu-ragu. Apakah yang engkau masih pikirkan? Tanyanya lembut. Bagaimana kalau kita sama-sama kembali ke atas gunung? Kukira aku bisa menyelesaikan urusanku ini sendirian, begitu gadis itu tertolong aku berjanji terus meninggalkan tempat ini. Biarlah lain kali aku panggil Suheng Suhengku untuk menghancurkan sarang Raja Iblis itu. Tak perlu engkau turut turun tangan lagi di sini, ku harap agar engkau bisa secepatnya menjauhi gurumu sebelum mereka mendahului pelarianmu dari pintu perguruan, tiang giyok memotong. Setelah termenung sesaat baru si Nona anggukan kepalanya dengan perasaan berat. Aku percaya pada engkau. Baiklah sekarang juga si Aumoi akan kembali ke utara. Tiap purnama muncul akan si Aumoi nantikan kedatanganmu di tempatku, Yali Kiong Chu putar tubuhnya untuk berlalu, namun seketika merandek dan hentikan langkahnya. Ku harap engkau selalu berhati-hati. Mudah-mudahan Tuhan mempertemukan kita secepatnya, dia berpaling. Jangan khawatir, legakan saja hatimu tiang giyok tersenyum rawan. Ketika kemudian si Nona berlalu ia hanya bisa melamaikan tangannya mengiringi keberangkatan gadis yang berhati tabah ini. Sesaat ia masih termangu, akan tetapi kemudian ia sarungkan pedang Yali Kiong Chu dan menyelipkan di punggungnya. Hatinya kini tambah yakin. Dengan berlari-lari kembali ia menyusuri jalan balik menuju ke gunung tersebut. Bagainya tak terlalu sukar untuk menemukan kembali penjara di bawah tanah itu dan menyusup di antara penjagaan yang ketat seorang diri. Karena tak ada beban dan yang merintangi lelua salah ia untuk dapat mencapai lagi terowongan gua menuju penjara itu. Waktu ia hendak berlari menerobos gua ini serasa ia melihat sebuah bayangan hitam berkelebat melesat keluar serta menghilang di kegelapan. Sesaat menanti tetapi ia tak melihat. Apa-apa lagi dan menganggap pandangannya mungkin yang berhayal melihat sesuatu karena bayangan itu tak terlihat pula sekejap pun walaupun ia telah kucek-kucek matanya. Tak bersangsi lagi ia lain teruskan maksudnya. Suasana dalam gua itu masih tetap seperti semula keadaannya tatkala tadi ia tinggalkan. Para penjaga di pos-pos tertentu masih pating geletak belum tersadar akibat dari tutukannya. Demikian juga ketika ia sampai di pintu gerbang penjara kedua mayat masih terdapat di situ dan keempat penjaganya tetap rebah di tempatnya di sana. Melewati tubuh mereka cepat sekali si pedang kilat telah mencapai kamar penjara nomor dua di sebelahnya ia dikurung. Sekali tebas pintu itu berhasil dirusakan. Si Nona masih tak ingat orang dalam keadaannya asal. Tak ingin menyianyikan waktu tiang giyok segera panggul tubuh Nona itu di pundaknya. Bergegas-gegas ia menaiki tangga batu penjara terkutuk itu. Hati-hati ia langkai keempat pepenjaga di pintu penjara yang tak berubah terbuka separuh. Hatinya jadi lega ketika tak nampak seorang peronda pun berada di sekitarnya. Dengan cepat ia telah mencapai mulut terowongan gua kembali. Setelah berpikir sesaat ia terus berlari memblok bukan menuju jalanan asal di mana tadi lari, melainkan memutar ke kanan menuju ke lamping gunung belakang yang jarang dilalui manusia menurut cerita Aheng si tukang sop yang dibinasakannya. Tanpa sangsi ia menembus kegelapan untuk menyusuri jalan yang berbatu-batu itu dan agak terjal. Benar saja ia tak menjumpai yang meronda atau berjaga-jaga lagi di tempat-tempat tertentu. Baru saja ia berlega karena tak ada penjaga yang memergoki dan mengejarnya mendadak ia mendengar suara orang tertawa dingin di belakangnya. Berbareng itu terasa suatu kesiuran angin yang mengarah ke punggungnya, tahulah tiang giyo ini tentu ujung dari sebuah senjata trajam yang mengancam. Tanpa menoleh lagi sambil memutar tubuh ia membabat dengan pedang di tangannya. Terang. Bersamaan terdengar suara benda logam yang jatuh gemerincing membentur batu-batu gunung di atas tanah. Ketika memperhatikan tiang giyok melihat orang yang menyerang itu seorang setengah tua berjenggot yang bergegaman tumba. Karena tak mengirasi buruan bakal membekal sebatang pedang pusaka lagi penyerang ini Alpa memperhitungkannya, akibatnya ujung tumbak yang tajamnya itu terpaperas putus oleh pedang pusaka milik Yali Kiong Chu di tangan pemuda itu. Dalam keadaan sedetik ini tiang giyok sungkan menyianyikan kesempatan, mendadak pedangnya pun secara ganas menyambar lurus ke muka untuk meneruskan suatu tusukan yang sukar diduga-duga. Tapi karena pundak kirinya memanggul beban gerakan ini agak ayal hingga lawan terhindar dari bahaya. Sambil berseru tertahan orang berjenggot itu berhasil lompat mundur, namun tak urung ujung lengan bajunya robek tergores pedang si pemuda. Meskipun tidak terluka keringat dingin mengucur didahinya, tiang giyok tak meneruskan serangannya lagi karena beban si nona tak memungkinkannya, maka ia hanya berdiri menanti. Sebaliknya lawan berjenggot itu pun tak berani meju dan berdiam diri sambil memperdengarkan si Yulan. Bersamaan dari kegelapan muncul satu orang bersenjatakan pedang yang langsung menyerang kepada si pemuda. Tiang giyok tanpa bergerak tubuhnya segera ayun pedangnya untuk memapaki. Namun orang itu agaknya tahu senjata yang ditangan lawan sebuah pusaka hingga ia tak membiarkan pedangnya bentroh, cepat ia menarik senjatanya dan menikam ke lambung kiri si pedang kilat. Justru bagian ini adalah yang sukar dilindungi karena tubuh si nona yang semampir di pundaknya. Walaupun demikian tiang giyok bukanlah seorang jago kalau dalam keadaan tak menguntungkan itu pun tak mempunyai daya mengelak. Dengan geser kaki kirinya mundur satu tindak ke belakang ia telah meluputkan ujung pedang lawan yang tak sampai ke tempat sasaran, akan kemudian kaki kanannya mendupak secara tiba-tiba. Hampir saja pergelangan lengan yang menggenggam pedang itu tertendang kalau saja gerakan lawan ini tidak gesit. Rupanya seng lawan yang memakai pedang tersebut berkepandaian cukup tinggi, tubuhnya segera mendak. Ketika serangan kaki lawan lewat sekonyong-konyong ia balas pula membabat ke kaki ini. Namun tiang giyok telah memperhitungkan ke sini, waktu tangan orang dikerjakan pedangnya pun telah meluncur dari atas untuk memotong jalannya senjata yang mendatangi. Selaka berteriak dalam hati si penyerang. Beruntung ia masih sempat membelokan jalan senjatanya hingga tak sampai berbenturan dengan pusaka si pemuda. Penasaran sekali sambil mendengus ia berturut-turut melakukan tiga penyerangan dengan memakai tipu-tipu yang berbahaya dan diluar dugaan. Sebelum jurus yang pertama selesai ia telah menyusuli jurus berikutnya demi menghindari bentrokan dengan pedang musuh, demikian selanjutnya. Mau tak mau tiang giyok kerepotan juga, ia hanya bisa main berkelit untuk menghindari. Lawan ternyata licin dengan selalu menghindarkan bentrokan kedua pedang, ditambah kini ia mulai mengarah kepada bebannya yaitu si nona yang dalam pondongannya. Hanya dikarenakan kegesitan si pemuda itulah ia selalu bisa menghindar dan meluputkan ancaman, kalau tak demikian ia pasti tak mendapat julukan si pedang kilat. Hal ini membuat ia berpikir untuk meletakkan bebannya dulu baru menghadapi seng lawan. Dalam siat berpikir ini telah digunakan oleh lawan untuk mengirimkan dua kali serangan dan kembali tiang giyok dipaksa main berkelit. Di saat itu pula lawan yang berjenggot tadi telah maju membantu untuk mengerubuti yang langsung mengirimkan sebuah kempelangan ke batok kepalanya memakai gagang tumbak yang kini dipakai sebagai sebuah toya. Tiang giyok mencoba mengangkat senjatanya menyamuti, pada kesempatan itu digunakan oleh lawan berpedang membacok ke arah kedua kakinya. Keadaannya serba sulit, tapi tiang giyok adalah murid tiang mit cinjin yang paling disayang dan telah menerima gemblengan yang luar biasa. Dalam keadaan sulit justru kadang-kadang digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Waktu si janggut menarik pulang gagang tumbaknya tiang giyok putarkan pedangnya bagai titiran sambil kerahkan tenaga ke kaki. Sekali jejakan tubuh kedua kaki itu telah hinggap di badan pedang lawan yang datang, meminjam tenaga tekanan lawan ini. Kemudian badannya melompat mumbul ke belakang dan dengan selamat kaki ini menginjak tanah kembali di atas jalanan tanjakan di pinggir gunung. Segera ia berlari-lari ke atas sambil masih tetap membawa beban di pundak kirinya. Kedua lawan yang mengetahui si pemuda berniat meloloskan diri sambil melarikan tawanan di penjara cepat memburu. Karena mereka tidak terhalang apa-apa dengan mudah keduanya mencapai yang dikejar dan berada dekat di belakang si pemuda. Masih tiang giyok berusaha lari ke atas, tapi sekonyong-konyong kakinya terpeleset ke sandung batu dan tubuhnya terjerumuk terhuyung-huyung ke muka. Kedua pengejar jadi girang hingga mempercepat langkah kakinya serta tepat berada di belakang tubuh si pemuda yang masih terbungkuk-bungkuk. Keduanya segera angkat senjatanya untuk melancarkan serangan mematikan, namun baru saja tangan mereka terangkat mendadak tubuh tiang giyok berbalik dan sebuah kelebatan sinar pedang telah menyambut mereka dengan garang. Waktu itu si pedang kilat telah bertindak leluasa sekali. Setelah meletakkan tubuh si nona ke tanah ia berpikir inilah kesempatan untuk membereskan segera pengejar-pengejarnya agar tidak mendatangkan penyakit. Kedua lawan terkejut tak kepalang, mereka telah tertipu mentah-mentah oleh akal si pemuda. Hampir saat empat mereka tak mempunyai kesempatan mengelak dengan datangnya babatan ujung pedang waktu tiang giyok membalik tubuh. Ujung gagang tumbak si janggut kembali dipaperas putus, sedang temannya hanya berhasil menghindari serangan dengan jeblakan tubuhnya dalam gerakan tiat poan kio atau jembatan besi melintang. Namun tiang giyok tak mau memberi hati, ia teruskan pedangnya dalam sebuah tusukan yang mematikan ke arah anggau terahasialawan. Terpaksa orang ini jumpalitan menghindar akan kemudian dengan gerakan ikang abus meletik berdiri kembali dalam jarak beberapa tindak dari si pemuda. Pada saat itulah ia menyaksikan pemandangan yang mendirikan bulu Roma. Ketika pedangnya tak mendatangkan hasil si pedang kilat tumblekan segenap kejengkelannya pada lawan yang berjenggot. Berapa kali tusukannya dapat dihindarkan dalam gerakan yang kacau, maka ketika diiringi sebuah bentakan tiang giyok membacok apa boleh buat tak berdaya lagi ia harus mengangkat gagang tumbaknya yang tinggal setaruh untuk menyampok demi menyelamatkan nyawanya. Hanya sayang ketika gagang tumbak ini terpapas putus gerakan pedang si pemuda tidak menceng melainkan meluncur terus mengancam ke dada. Baru ia berpikir untuk mencari daya menyelamatkan diri dengan menjatuhkan diri matanya melihat selarik sinar pedang berkelebat. Diiringi jeritan mengerikan mulai dagunya sampai keubun-ubun kepala telah terpapas oleh hujung pedang pusaka itu dan jiwanya tak tertolong lagi. Si pedang kilat cepat berpaling dan melompat menubruk ke arah lawan yang berpedang. Orang ini jadi gentar hatinya, ia niat putar tubuhnya melarikan diri ketika telinganya mendengar kata-kata yang membesarkan hati. Jangan takut sutue, kami mendatangi bersamaan. Habisnya ucapan ini dua bayangan datang menerjang kepada si pedang kilat. Tiang Giyok terpaksa harus menghindar karena yang datang adalah dua senjata berat yaitu sebuah gembulan besi dan kolokaito yang mencoba menindi pedangnya. Untuk kejutnya waktu berhasil menghindar dari benturan kedua senjata, sebuah senjata lain menyambar ke kakinya. Ketika ditegasi ternyata sebuah rantai yang di ujungnya dipasangi benda tajam serupa arit. Tak sempat menggunakan pedangnya lagi Tiang Giyok jejakan kakinya melambung ke atas. Pasti ini seorang lain yang tiba. Tiang Giyok jadi mengeluh melihat datangnya bala bantuan, kalau berlarut-larut pelariannya tak mendatangkan hasil bahkan tak berguna sama sekali dengan kemungkinan tertangkap lagi bersama-sama. Apabila ia belum mengetahui kelihayan Hun Chui E Moong mungkin semangat tempurnya akan bergelora untuk menghadapi pelbagai perintang. Tapi kini karena keadaan ditambah janjinya kepada Yali Kiong Chu tadi tak memungkinkan ia untuk bertindak jagoan terus-menerus. Seng to aku, tak usah engkau mengurusi bocah ini. Biarlah itu bagian kami, engkau ambil kembali saja tawanan wanita tersebut yang paling penting. Dugaan Hun Chui E Suhu selalu tepat, cecungguk ini pasti kembali lagi untuk menolong kawannya. Maka sekali jaring kita bekuk lagi si cecoro orang yang bersenjata gembulan besi telah berkata kepada yang baru datang. Inilah kata-kata yang paling dikhawatirkan si pedang kilat, jika ia dikerubuti bertiga yang melibatnya, orang keempat akan berhasil melarikan kembali si nona yang baru ditolongnya. Jadi akan sia-sialah usahanya selama ini, ditambah bila kehadirannya telah diketahui si Raja Iblis berpipa yang sengaja menjebaknya ia kembali untuk menolong nona tersebut. Makin beratlah ia menghadapi orang-orang itu dalam usahanya melarikan diri. Kini tiang giyok membulatkan tekat, sebelum keduluan ia harus mendahului. Tanpa menghiraukan lagi serangan rantai itu yang dirasakannya mengarah ke punggung dengan adanya sambaran angin, ia melompat ke atas tanjakan batu menuju ke tempat si nona tergeletak. Penyerang bersenjata rantai itu tak mau kehilangan sasaran dan memburu sambil melontarkan kembali senjatanya tersebut. Kali ini kembali ia menghajar bebukong tiang giyok yang sedang berlari. Si pemuda berbalik sabatkan pedangnya. Dengan tepat pedang ini membentur ujung rantai lawan hingga terlempar membentur batu gunung. Untuk sesaat mereka belum ada yang maju. Menggunakan kesempatan ini tiang giyok segera membungkuk untuk memondong kembali nona yang ditolongnya dan berlari-lari ke arah tanjakan kaki gunung. Namun gerakannya agak terlambat, segera kedua orang yang bersenjata gembulan dan golok telah dapat memburu tepat di belakangnya. Secara serampangan yang satu menghantamkan gembulan besinya yang berat ke arah orang yang diincar, entah bagian mana pokoknya asal kena. Tiang giyok tak mungkin mengadu pedangnya dengan senjata berat lawan, memaprasnya pun tak ada gunanya karena gembulan itu termasuk besar. Paling-paling ia hanya bisa menyayat sedikit demi sedikit, ini hanya akan memakan tenaga dan kawan-kawannya keburu datang bantu mengerubut. Jalan satu-satunya hanya dengan akal, tiang giyok miringkan tubuhnya hingga serangan itu lewat. Kemudian secepat kilat ia menusuk ke arah lambung orang, disusul dengan tipu perubahan sesungguhnya yang akan merebut kemenangan atau merenggut nyawa lawan. Namun sungguh sial di kalatip punya hampir mendatangkan hasil harna lawan yang bersenjata berat itu kalah lincah, kawan yang memakai kaito telah membabat ke arah lengannya. Terpaksa si pedang kilat membatalkan serangannya dengan menarik tangannya serta memutar pedang itu buat menangkis serangan yang datang. Akibatnya di luar dugaan si lawan, goloknya telah rompal bagian ujungnya. Sambil memaki-maki dan meludah ia surut mundur, akan tetapi kawannya telah datang menggantikan. Bahkan sekarang dua senjata yakni gembolan dan pedang telah menggencet tiang giyok dari atas dan bawah. Kali ini pun dengan menggunakan jurus andalannya biang lala melintang di langit si jago termuda tiang yang pei memunahkan kedua serangan lawan dan memaksanya mereka mundur. Tiang giyok cepat putar tubuhnya untuk lari dan lebih dulu naik ke atas. Hanya lagi-lagi terhalang dengan adanya sambaran rantai yang berniat membabat pergelangan kakinya tapi gesit sekali ia keburu menarik kakinya, dengan perasaan gusar ia membacok senjata panjang yang datang tersebut. Tanpa bisa dihindari lagi ujung yang tajam serupa arit itu terpapas putus dari rantainya. Ini membuat si pemuda berbesar hati, tapi kegirangannya itu cuma sebentar karena tiga buah senjata yang berlainan telah datang mengancam padanya ketika penyerang yang keempat ini bisa dihalau. Hati tiang giyok panas bukan main, walaupun demikian ia tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Setelah putarkan pedangnya sebentar yang membuat para penyerang tersebut menarik senjatanya ia balikan badan untuk teruskan larinya. Dengan ginkangnya yang hebat ia bisa menaiki jalanan menanjak yang terjal itu tak terlalu makan tenaga. Tiang giyok empos semangatnya, sebentar saja para pengeroyok itu telah ketinggalan cukup jauh antara belasan tindak di belakangnya. Namun mereka tak putus asa dan mau melepaskan begitu saja, mereka tetap mengejar dengan kencang untuk tak kehilangan buruannya. Lepas senjata rahasia Sutei berseru orang yang bersenjata gembolan. Hati tiang giyok terkesiap, ia jadi was-was atas seruan tersebut. Kalau mereka benar menggunakan senjata rahasia akan celakalah dirinya. Beruntung ketika ia dongakan kepala puncak tanjakan itu sudah tak jauh kelihatannya. Dan agaknya setelah itu jalan menikung ke kanan. Melihat ini timbul harapan dari si pedang kilat meskipun ia tahu entah bagaimana jalan sambungannya. Hanya karena berpikir sesaat itu senjata-senjata rahasia dari para pengejar telah membuntuti punggungnya. Terpaksa ia berbalik dan putar senjatanya untuk menyampok, baru berlari kembali. Jarak yang cukup jauh dari pengejarnya menolong banyak senjata-senjata rahasia itu tak mengenai sasaran hingga tak sedikit yang jatuh sendiri tanpa usah disampok. Namun beberapa kali tiang giyok dipaksa berbuat demikian yang menyebabkan pengejar-pengejarnya bisa makin mendekat. Beruntung pedang pusakannya tak pernah apa merontokkan setiap serangan senjata rahasia lawan. Ketika para pengejar untuk keempat kalinya hendak melemparkan senjata-senjata rahasianya si buruan telah mencapai bagian. Teratas jalan tanjakan tersebut. Maka keempat orang batalkan niatnya dan memburu makin kencang, sebentar saja mereka hampir dapat menyandak pelarian yang dikejarnya, di antara mereka berempat yang paling tinggi ginkangnya ternyata adalah si orang yang bersenjata K2. Ia pula lah yang pertama lebih dahulu mencapai di belakang tiang giyok. Dengan gemas ia bacokan golok besarnya sekuat tenaga. Terang. Tangannya dirasakan ngilu-ngilu karena golok itu hanya membentur batu gunung di sampingnya, sedang tubuh si pemuda telah melenyap di tikungan jalan. Walau gusar apa boleh buat ia hanya bisa meringis memungut goloknya yang terjatuh dan mengejar terus. Masih sempat ia melihat kelebatan tubuh tiang giyok melenyap pula di tikungan berikutnya. Rupanya jalan mendaki di lereng gunung itu berkelok-kelok ke atas dengan di sisi kirinya lereng-lereng yang curam dan jauh dari tanah datar di bawah. Pengejar yang membawa golok ini terus mengejar dengan kencang. Sekejap saja ia pun telah mencapai tikungan di mana si pemuda melenyap ke kanan. Baru saja ia belokan tubuhnya memburu atau tahu-tahu ia melihat sebuah kelebatan sinar pedang yang berkilauan menusuk langsung ke arah tenggorokannya. Ia tak mempunyai kesempatan buat mengelak lagi, maka jalan satu-satunya hanya membuang diri ke samping sambil menggeser kaki. Tapi untuk mencelosnya kaki ini tak menginjak apa-apa karena ia telah mengenai tempat kosong yang tak beralas. Diiringi suara jeritan yang menyeramkan tubuhnya segera terlihat jatuh terbanting di sinar fajar ke bawah tanpa ampun lagi. Nyawanya pasti segera melapor kepada Raja Akhirat. Ketiga temannya yang telah datang sampai tegas-tegas melihat tubuh sengkawan yang tangannya masih menggenggam senjatanya itu jatuh tergelincir di lereng yang curam tersebut. Hati mereka terpukul dan keringat dingin mengalir ke punggung. Pada saat itu tiang giyok tongolkan kepalanya di tikungan ketiga bagaikan mengejek kepada mereka. Meskipun hatinya tergetar tak urung mereka jadi panas. Setelah saling berpandangan yang bersenjata gembulan besi menganggukan kepala. Kejar terus katanya. Namun ketika mereka bertiga mencapai tikungan ketiganya jadi ragu-ragu. Soalnya tak ada yang ingin konyol jadi korban, maka tak seorang pun yang berani maju terlebih dahulu. Setelah bersangsi sesaat tiba-tiba orang yang bersenjata gembulan menggembor keras. Berbareng itu gembulannya diayun dan menghantam keras ke lamping gunung pas pada tikungan itu. Batu-batu berguguran dan pecahannya jatuh meluruk berhamburan ke bawah. Ketika pelurukan itu selesai jatuh semua terlihat sebuah gompalan besar di lareng gunung. Kekhawatiran mereka tak beralasan karena si pemuda tak bersembunyi di tikungan jalan ini. Sambil memaki-maki dengan bahasa kotor serta mendamprat nenek musih pengejar bergembolan besi itu bergegas-gegas panjangkan langkahnya memburu. Jauh di atas mereka tampak tiang giyok yang memanggul tawanan yang dilarikannya dari penjara tengah berusaha keras mencapai tikungan berikutnya. Jarak untuk sampai ke tikungan keempat tersebut termasuk cukup jauh terbukti pemuda itu pun baru mencapai setengahnya lebih saja. Sudah tentu ketiga pengejari yang tak mau sudah begitu saja mempercepat larinya dengan berhati-hati agar tidak terpeleset jatuh ke lereng gunung yang curam. Malang pula bagi mereka waktu mereka mencapai tiga perempatnya tubuh si pemuda lagi-lagi telah melenyap di tikungan. Mendelunya mereka bukan main, kini yang berada paling depan adalah pengejari yang bersenjata pedang bekas lawan tiang giyok. Tanpa menghiraukan bahaya begitu sampai di tikungan ia segera putar pedangnya buat melindungi diri dengan tak menghentikan langkah pengejarannya. Untuk kecelainya ia tak mendapatkan rintangan apa-apa. Tubuh si pedang kilat pun telah melenyap di tikungan kelima yang jaraknya sangat pendek untuk dilalui. Setengah sanksi pengejar ini meneruskan usaha pembuannya. Di tikungan yang depan ia pun tak melihat tubuh tiang giyok lagi. Hanya sekarang jalanan tambah melebar hingga cukup untuk berlari-lari tiga orang. Bahkan memblok sekali lagi kini tampak pemandangan yang mencengangkan terbentang di hadapan mereka. Kini jalanan seperti berada di tanah datar saja, hanya di kirinya tetap menganga jurang yang agaknya amat dalam. Jauh agak ke depan terdapat gerombolan pohon-pohon yang tumbuh di lareng gunung bagaikan sebuah petegalan hutan kayu-kayu layaknya. Hati ketiga pengejar jadi memukul keras, apabila buruannya lolos mereka tentu tak mempunyai muka buat menjumpai huncwee moong yang pasti memakinya sebagai orang yang tak berverguna dan bisanya hanya gegares saja. Benar saja ketika mereka berhasil melewati hutan kayu itu mereka tak menjumpai lagi bayang-bayang dari orang yang dikejarnya. Dengan berlari-lari keras mereka menyusuri jalanan yang memblok. Di sana sini pohon-pohonan masih nampak tumbuh namun makin jarang. Jalanan pun makin menyempit pula dan di ujung jalan tampak sebuah batu besar menghadang, selanjutnya jalan mendaki lagi dan berbatu-batu yang agaknya seterusnya menuju ke puncak gunung. Tak menghiraukan segala sesuatunya mereka bertiga terus berlari-lari. Hampir-hampir saja tak memperhatikan kalau mereka tak melihat begitu sampai di batu besar itu telah bercokol satu orang yang menantikan kedatangan mereka. Sambil berpeluk tangan menjepit pedang dan menunjang janggut tiang giyok memandang pada mereka dengan sorot dingin. Dalam hatinya tetap bergelora buat menumpas mereka yang telah memburunya bagai seekor anjing kudisan kena pentungan. Setelah berhasil menemukan sebuah gua di atas dan menyembunyikan Sinona yang masih pingsan, menuruti arus hatinya yang terhanyut kegusaran karena kebanggaannya sebagai seorang laki-laki tersinggung tiang giyok balik turun kembali untuk menghadang mereka malah. Kalau tidak dibereskan mereka tak akan sudah dan dirinya pun tak puas. Ia harus menunjukkan kemampuannya bahwa ia lebih hunggul dari mereka. Kalau ia terpaksa lari dikejar-kejar mereka bukanlah karena takut dikeroyok, cuma karena pertimbangan yang lebih penting. Kejut ketiga pengejar cukup beralasan, pemuda ini telah menggemparkan dan jadi bahan pembicaraan di kalangan anak buah Hun Cue E. Moong. Meskipun hati mereka turut gentar tak ada pilihan mereka harus berjuang mati-matian. Setelah saling pandang sesaat orang yang memegang gembolan ajukan dirinya ke muka duluan. HMM, sombong benar kunyuk cilik ini mengerutu ia sambil panjangkan langkahnya. Ia gosokkan tangan kirinya ke pergelangan tangan kanan. Saat tiba-tiba ia mengembor dan melompat menerjang. Mari kita tangkap monyet ini biar kita cincang beramai-ramai di depan Hun Cue E. Su Hu. Habisnya ucapan itu disertai turunnya sang gembolan yang berat dan terayun menghantam ke batok kepala si pedang kilat. Dua arah gembolan itu meloncat ke udara dan hampir saja menimpa pemiliknya sendiri karena kerasnya menghantam batu tempat yang bekas diduduki sasarannya. Sedang tubuh tiang giyok telah melayang ke atas, kemudian bagaikan burung layang-layang pedangnya menyamar ke arah tenggorokan si penyerang ketika tubuhnya turun kembali. Ujung senjatanya dengan tetap meluncur ke arah sasaran. Tapi sayang sebelum ia berhasil membenamkan ke tenggorokan lawan, sebuah rantai telah datang menyambar untuk merabuk kakinya yang belum sempat hinggap di tanah disertai beberapa senjata rahasia yang mengarah dirinya. Tiang giyok perlihatkan keentengan tubuhnya sementara masih melambung itu ia berjumpalitan di tengah udara menghindari semua serangan. Waktu tubuhnya turun kembali bertepatan ia berada di dekat si penyerang pertama yang hendak membungkuk mengambil senjata gembolannya yang terjatuh. Bagaikan kilat pedangnya berkelebat meneruskan serangannya yang tertunda tadi. Melihat adanya ancaman bahaya ini lawan tak sempat menghindar lagi. Mendadak ia angkat kakinya mendupak secara tak terduga-duga. Tubuh tiang giyok segera terlempar hampir menubruk batu besar yang dipakainya bercokol tadi, untung dengan sigap ia telah menekankan ujung pedangnya yang berlepotan darah hingga amblas beberapa inci yang menolong ia tak sampai terbanting ambruk. Bersamaan sebuah benda jatuh berguling-guling ke atas dan orang yang bersenjata gembolan itu telah berdiri kembali tegak tanpa kepala. Kedua temannya yang berniat membantu datang terlambat. Mereka hanya sempat melihat benda yang berguling-guling itu ketika ditegasi ternyata ini buah kepala temannya sendiri. Muka mereka berubah hebat pucat pias. Lebih kejut keduanya waktu temannya itu berdiri lagi tanpa kepala bagaikan hantu. Dalam keadaan kaget itu tiang giyok telah berdiri memperbaiki kuda-kudanya. Yang dibencinya itu telah dikirim ke akhirat, kini ibarat macan tumbuh sayap tiang giyok menjadi tambah garang. Ia melompat ke muka dan tumpelekan sisa kegusarannya kepada orang berpedang yang masih kebingungan. Lawan ini berkelit sambil memperdengarkan siulan memanggil teman-temannya. Terang nyalinya pun telah ciut menghadapi macan muda dari tiang yang pia tersebut. Demikian pula kawannya. Meskipun demikian apa boleh buat untuk basa-basi dalam keadaan kawannya terancam ia mengayunkan rantainya menyerang ke arah si pemuda. Hanya hal ini seperti anjing buduk mencari pengebuk, dengan mudah beberapa kali tiang giyok berhasil memapras putus rantainya hingga kira-kira tinggal seperempatnya lagi. Malah kini ia yang terancam bahaya maut alih-alih mau menolong kawannya. Sebetulnya orang yang bersenjata pedang ingin putar tubuh melarikan diri, namun tertahan oleh rasa malu setiap kawan meninggalkan temannya begitu saja yang pasti akan jadi korban pemuda itu padahal ia pernah membantunya barusan. Maka sambil terus memperdengarkan siulan berulang-ulang ia paksakan dirinya maju menusuk. Tapi ia tak berani berbenturan dengan pedang si pemuda sehingga bantuannya sebenarnya tak perlu dan tak ada gunanya sama sekali. Tiang giyok yang tahu semangat tempur mereka telah buyar mencari daya untuk mengakhiri pertempuran secepatnya. Kalau bala bantuan keburu datang ia akan makin sukar mengalahkannya, bahkan pelariannya pun akan gagal. Tiba-tiba ia membentak dan menerjang ke arah mereka dengan putarkan pedangnya yang sangat kencang. Karuan saja kedua lawan jadi terbang semangatnya sampai permainannya kacau balau dan pertahanan mereka berantakan. Suatu kali tiang giyok kembali mengirimkan rangsekannya yang membuat mereka lompat mundur. Di saat kedua lawan masih repot kebingungan tiang giyok angkat kakinya menendang pada mayat tanpa kepala ke arah kawannya yang berpedang. Kemudian ia meneruskan tikaman-tikamannya kepada orang yang bersenjata rantai. Dalam gugupnya orang ini keserempet batu gunung dan jatuh tergelincir. Ketika bangun kembali kasihan sekali lehernya telah jadi sasaran empuk dari pedang pusakasi pemuda yang menembus sampai ke belakang. Sambil berkelejat-kelejat rohnya segera menyusul teman-temannya yang mendahului. Sebaliknya si teman yang bersenjata pedang mengalami hal luar biasa. Ketika melihat sebuah bayangan tubuh menubruk ke arahnya tanpa memperhatikan lagi ia secara naluri mengirimkan tusukannya ke muka. Brett, dengan telak pedangnya menembus dada orang yang mendatangi. Darah munkrat dan menyiram sebagian mukanya. Dengan kejut-kejut girang ia mencoba memperhatikan hasil korbannya. Tapi alangkah terkejutnya ketika ditegasi ia telah menikam temannya yang telah jadi mayat tak berkepala itu, hampir kelengerasa tubuhnya ini. Di saat ia bertahan untuk tidak sampai semaput kupingnya lapat-lapat mendengar suara siul balasan dari kawan-kawannya yang mendatangi. Pada detik itu juga pedang tiang giyok telah meluncur untuk menikam kepadanya. Beruntung karena ia terhalang oleh mayat kawannya yang masih belum lepas dari tikaman pedangnya ujung senjata si pemuda tidak menemukan sasaran. Dalam girangnya mengetahui kawan-kawan lainnya telah tiba bagai kelupaan orang itu tongolkan kepalanya melalui selah-selah leher mayat yang tak berkepala tersebut. Tapi inilah kegirangannya yang terakhir karena selarik sinar pedang telah menamatkan masa hidupnya untuk selama-lamanya. Dari dagu sampai ujung metu kirinya yang tergores pedang tiang giyok menyemburkan darah. Bersamaan tubuhnya ngegede beruk mayat tanpa kepala itu pun ikut ambruk menungkupi jasadnya. Tiang giyok susutkan pedangnya ke baju mayat di hadapannya dan berpaling. Ia melihat kelebatan-kelebatan tubuh orang yang mengejar. Pasti anak buah si Raja Iblis berpipa berbondong-bondong telah keluar. Jika semuanya meluruh akan sukarlah ia menghadapinya dan terutama sia-sia saja usahanya untuk menolong orang dan ia seolah-olah telah menyianyikan harapan Nihali Kiong Chu sejak semula. Segera si pedang kilat berlari-lari ke arah jalan tanjakan, dengan pesat tubuhnya melesat ke muka. Namun para pengejar yang baru itu rupanya rata-rata berkepandaian tinggi. Cepat sekali mereka telah datang tiba. Sebelum Tiang Giok sempat mendaki lebih lanjut berbagai macam senjata rahasia telah menyerang ke arah dirinya. Terpaksa ia berbalik dan memutar pedangnya untuk menyampok, semua senjata rahasia tersebut telah dibikin jatuh terpental. Namun keadaan yang sedetik itu telah memberi kesempatan seseorang melompat ke batu besar dan mengulangi mengirimkan piau-piaunya secara lebih antep karena jaraknya yang lebih dekat. Waktu Tiang Giok memukul balik senjata-senjata ini dirasakan tangannya tergetar pertanda tenaga orang bukan sembarangan. Bahkan piau-piaunya yang dipukul balik beberapa dapat disambuti pemiliknya dengan gapah serta lainnya dipukul jatuh oleh kawan-kawannya. Pada kesempatan sedang Tiang Giok mengadakan perlawanan digunakan oleh ketiga temannya Uutuk Meluru. Tiang Giok pikir tak bisa tidak harus mengadakan perlawanan. Sekilas ia memperhatikan lawan-lawan tersebut, semuanya berjumlah empat orang. Ditambah lagi seorang yang sedang berlari-lari mendatangi. Di cahaya pagi itu ia mengetahui dengan tegas orang yang mendatangi adalah Hak Bin Kim Kong. Melihat ini ia merasa sekarang sedang menghadapi lawan-lawan tangguh, mungkin jago-jago kelas satu hanya di bawah Hun Cue E Moong. Maka ia tak terkesiap lagi ketika tahu-tahu orang di batu itu meloncat datang dan mengirimkan tikaman-tikamannya yang dasyat dari ujung tumbak yang diputar kencang. Waktu Tiang Giok mencoba mengimbangi dengan melawan memakai pedang pusakannya sekalipun ia tak pernah berhasil untuk menyentuh ujung senjata lawan guna dipapras. Meskipun demikian ia tidak keteter maupun kedar ketika kawannya turut maju mengerubut. Yang seorang bersenjata poan keampit yang mengirimkan totokan ke jalan-jalan darah berbahaya di tubuhnya, sedang kedua orang yang berpakaian serba putih masing-masing memainkan sebat tanggolok yang merupakan pasangan dengan lainnya. Tapi dari kesemuanya permainan tumbak dari orang tua ubanan yang kumisnya telah abu-abu pula yang paling cepat dan mantap. Segera Tiang Giok seolah-olah terkurung dengan punggung mepet ke pojok jalan tanjakan ke atas gunung. Pertempuran yang kali ini dilakukannya harus memakai perhitungan serta hati sabar. Dalam beberapa jurus itu Tiang Giok tak pernah bisa menyentuh senjata-senjata keempat lawannya barang sekalipun. Maka ketika si orang tua berambut abu-abu berhasil mencelat ke belakangnya dan mengirimkan tikaman terpaksa ia membiarkan bertempur di tanah datar dengan dirinya terkepung di tengah-tengah. Hanya untuk mengalahkannya begitu saja tidak mudah. Begitu pula ketika Hek Bin Kim Kong berada di gelanggang. Satu hal yang meringankan ia tidak turut mengeroyuknya. Sekali-kali saja kalau Tiang Giok datang ke arahnya ia mengirimkan serangan dengan menyaksikan jalan pertempuran. Dengan cepat belasan jurus telah lewat dan pertempuran makin seru. Ketika telah berjalan 50 jurus pakaian Tiang Giok telah robek di dua tempat, satu di pinggangnya dan sebuah lagi ujung lengan bajunya terbabat sapat. Sebaliknya di pihak musuh punda orang tua bersenjata tumbak itu berhasil tergores di lukai, yang seorang rompal goloknya dan yang bersenjata sepasang poan keampit terbacok putus sebuah. Namun mereka tetap bertempur dengan hebat dan gagah, saling serang-menyerang. Tiang Giok merasa tak bisa berlama-lama lagi bertempur, lama-kelamaan ia akan dikalahkan juga meskipun kepandainya sesungguhnya lebih tinggi dari masing-masing lawan itu. Menghadapi keroyokan keempat orang itu telah cukup berat, belum ditambah nanti Hek Bin Kim Kong yang menanti kesempatan sampai ia terkuras menggunakan tenaga seluruhnya. Maka satu-satunya jalan ia harus lolos dulu. Fajar telah menyingsing, di ufuk timur sinar keputihan mulai menerangi alam seluruhnya. Mereka yang bertempur masih bergebrak dengan sengit dan gigihnya. Dalam keadaan menguntungkan kembali Tiang Giok berhasil mendesaksi orang tua serta akhirnya membabat putus tombaknya jadi dua potong dan nyaris tangannya terbuntungi. Kemudian dengan tendangannya berturut ia membuat salah seorang yang bersenjata golok terlepas dari genggamannya karena pergelangannya tertendang. Disusul dengan mencelatnya tubuh yang bersenjata poan keampit yang hampir-hampir menumbuk batu besar itu jika tidak Hek Bin Kim Kong ulurkan tangannya menyanggapi. Kini yang menghadang jalan ke atas hanya tinggal seorang yang bersenjata golok rompal, namun ia tak memiliki keberanian menghalangi ketika Tiang Giok menerjang membuka jalan darah. Sekali jejak tubuhnya telah dilompati dan pemuda itu mencapai jalan tanjakan ke atas gunung. Sudah tentu mereka tak mau mandah kehilangan lawannya, berlima mereka mulai mememanjat mengejar ke atas. Tapi baik kepandayan maupun ginkang Tiang Giok berada di atas mereka, cepat sekali mereka telah ketinggalan jauh. Waktu hampir mencapai ujung tanjakan di atas Tiang Giok melihat sesosok bayangan berkelebat, tahu-tahu seorang tinggi besar telah menghadang di ujung jalan. Di sinar fajar itu terlihat tegas Hun Cue Moong berdiri dengan angkernya sambil berpeluk tangan. Hahaha! Hahaha! Tertawa gelak-gelak Moong. Di hati Tiang Giok sangat anti terhadap Raja Iblis ini, baginya wajah itu sungguh sangat menjemukan. Maka baginya sedikitpun tak pernah punya rasa takut walaupun tahu ia bukan tandingannya. Tanpa menghiraukan apa-apa lagi dengan perasaan Muak ia menerjang ke arahnya sambil mengirimkan tikaman-tikaman. Inilah jalan satu-satunya untuk mencari penyelesaian, di belakang musuh di depan lawan ia tetap harus memilih salah satu untuk dihadapi. Kali ini pilihannya adalah tepat si Raja Iblis berpipa yang paling dibencinya dalam hati. Dengan tak memandang matah, tanpa berkelit pula Hun Cue Moong seperti kemarin nulurkan tangannya buat menyambuti pedang orang guna dipatahkan. Tiang Giok biarkan si Raja Iblis menggenggam seng pedang akan kemudian tiba-tiba menyendal senjatanya dan menarik balik. Mau lari kemana sombong serta dengan nada angkuh sekali Moong perdengarkan suaranya. Tapi tiba-tiba pula ia menjerit seperti pekikan seekor binatang yang terluka karena si Raja Iblis telah menjadi korban kesombongannya sendiri. Moong tak pernah mengira si pemuda akan bisa memiliki sebuah pedang pusaka lagi setelah tiang yang kiamnya kena dirampas, maka senaknya ia serabutan mengulurkan tangannya menyambuti tadi. Di saat tiang Giok menyendal dan menarik pedangnya kembali kulit daging telapak tangannya telah terbeset diiring dengan sebuah jari kelingkingnya mencelat terpa peras putus. Kurang ajar meraung Moong dengan keras sambil kipatkan lengannya. Luka yang didapat itu adalah di bekas tempat luka lama. Ia yang tak pernah berpikir akan bisa dilukai oleh seorang anak muda pertama kali mengandalkan dan mengagulkan kekebalannya, jadi murang-muring ketika tiang Giok kemarin berhasil melukainya dengan membeset kulit telapak tangannya sampai mengucurkan darah. Tak heran sepanjang hari ia mengomel serta mengerutup pulang pergi bila mengingat kesialannya itu. Baru saja lukanya akan sembuh dan tertutup rapat kembali berkat rendaman arak pengebalnya, siapa sangka sekali lagi ia dilukai si pemuda justru tepat pada kulit telapak tangannya yang hampir merapat ini. Bahkan ditambah sebuah jarinya hilang sebagai bunganya. Bisa dibayangkan bagaimana murkanya hati si Raja Iblis. Namun semua ini adalah korban akibat dari kecongkakan dan kecorobohannya sendiri yang tak bisa disalahkan pada orang lain. Maka moong hanya mengeram sendiri dengan keriut-keriutkan giginya menahan darahnya yang mendidih. Sampai-sampai rambutnya turut kaku pada berdiri bagaikan duri-duri landak. Belum sempat ia berpikir untuk meluapkan hati melampiaskan kegusarannya, tak kenal ampun si pedang kilat telah melompat maju menikam lambungnya pas pada pusatnya. Sambil menggembor dengan ilmu singa menggerung Hun Cue Moong mumbulkan tubuhnya, sebelah tangan kirinya yang tak terluka meraih batu lamping gunung di samping yang menahan berat tubuhnya bagaikan sebuah harca atau tengah main akrobat. Tapi lagi-lagi ia kalah cerdik dengan akal si pedang kilat yang cekatan bagai seekor pelanduk. Menggunakan setiap kesempatan yang diberikan Tiang Giyok dapat memanfaatkan sebaik-baiknya peluang-peluang yang diberikan. Tubuhnya segera nyeplos menerobos melewatinya pada saat Moong masih bergantung-gantung di atas batu gunung. Si Raja Iblis hanya sempat melihat bayangan berkelebar tahu-tahu orangnya telah berlari-lari lagi ke atas tanjakan jalan ke puncak gunung. Sungguh keterlaluan anak muda ini dan tak boleh diberi ampun lagi meletup-letup api yang membakar kemarahannya. Pada saat itu pula kelima pengejar Tiang Giyok dari belakang telah datang sampai Moong lonca turun dari atas yang tepat berdiri menghadang di hadapan mereka sebelum kelima orang mendaki lebih jauh. Berhenti semua menggeledek suaranya yang menyurutkan langkah mereka ke belakang. Sambil menunduk mereka menantikan perintah si Raja Iblis ini selanjutnya, demikian pun Hek Bin Kim Kong berdiri tertegun yang paling belakang. Tak punya guna. Terlambat lagi hanya untuk membekuk seorang anak muda sampai kembali lima jiwa dibuang percuma memakai Moong sambil mengisap ujung jari kelingkingnya yang buntung. Sebenarnya kata-kata ini dikeluarkan hanya untuk menutup rasa malunya sendiri saja karena Tiang Giyok justru berhasil lolos dari hadangannya. Kata-katanya pun telah diganti dengan yang lebih lunak yakni si anak muda, kalau menurutkan wataknya yang sombong seperti biasa pasti ia akan memakinya dengan bocah ingusan atau yang sejenis dengan anak coro dan cecunguk mustinya. Jangan kejar lagi ia, biar anak jadah itu bagianku. Cepat berpencar dan cari lagi tawanan perempuan itu sampai dapat, segera lapor padaku. Tanpa menantikan penyahutan Hun Cue Moong telah balikan badannya dan berlari-lari mengejar buruannya yang telah mendaki di atas. Gerakannya gesit bahkan kadang-kadang ia seperti melompat-lompat dari satu tepi ke tepi lain tanpa mengikuti liku-liku jalanan yang di kirinya terdapat jurang curam. Setelah beberapa saat ia mulai dapat menyandak si pemuda yang jaraknya makin tambah dekat. Tiang Giyok bagaikan merasakan pula adanya yang mengejar ini. Sekali ia tengokkan kepalanya dan melihat Hun Cue Moong mengejar dengan keahliannya yang sudah biasa meluncuri jalan di situ. Sebentar lagi ia pasti telah akan berada di belakangnya tepat, meskipun demikian tetap Tiang Giyok lari terus tanpa menghentikan langkahnya yang telah mulai kecapaian. Terima kasih telah menonton!